Di hari ini saya sedang mengganti gear depan dari motor saya Bisa terlihat ini gearnya sangat kotor sekali, sudah tipis dan tidak layak pakai Maka dari itu gearnya saya ganti Daripada gear bekas ini kita buang atau tidak terpakai Lebih baik bisa kita manfaatkan menjadi alat ataupun barang yang lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja go videonya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya akan memanfaatkan gear bekas dari copotan motor Ini akan kita buat menjadi alat yang lebih bermanfaat kembali Oke bagaimana caranya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, tentu saja disini kita membutuhkan gear motor Ini adalah gear bekas dari copotan motor Kalian bisa menggunakan gear dengan merek apa saja ya teman-teman Atau jika tidak punya, ini bisa didapatkan di bengkel motor Ini biasanya malah dirongsokkan Karena ini sudah tipis dan tidak layak pakai Untuk barang selanjutnya, disini kita membutuhkan mur dan juga baut Serta disini ada dua buah ring Disini ada yang besar satu, yang kecil ada dua Ringnya ada dua, serta disini ada satu buah Ini menyesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman Tetapi mohon maaf sekali tangan saya, kali ini sedikit kotor Karena habis mencopot atau mengotak-atik motor Oke, untuk barang selanjutnya, disini kita membutuhkan bor Bornya satu saja Oke, setelah semua bahannya terkumpul Langsung saja kita eksagusi Langkah pertama, karena disini untuk gearnya terlalu kotor Akan kita bersihkan terlebih dahulu Setelah itu ketiga baut ini tinggal kita runcingkan pada bagian ujungnya Kali ini saya meruncingkannya dengan menggunakan gerenda Untuk yang besar, kepalanya kita potong Setelah kita runcingkan dan juga kita potong Langkah selanjutnya tinggal kita rangkai saja Kita siapkan gearnya Kita ambil yang besar Kemudian disini kita masukkan satu buah ring Setelah itu kita ambil baut Untuk mengganjal bagian tengahnya agar ini tidak mudah goyang Oke, mantap Tinggal kita masukkan seperti ini Setelah ini masuk ke langkah selanjutnya tinggal kita beriring lagi Dan kita kunci dengan menggunakan baut Atau mur Untuk bagian samping dan juga samping ini kita masukkan dengan menggunakan baut yang berukuran kecil Ini tinggal kita masukkan saja Setelah itu tinggal kita kunci Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini Ini sudah jadi sebuah alat yang sangat bermanfaat Dan bisa kita gunakan untuk melembangi kayu, triplek maupun gipsum ini juga bisa Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita sediakan satu buah bor listrik Kemudian ini kita masukkan Dan kita kencangi Setelah ini kencang, langkah selanjutnya tinggal kita praktekkan saja Ini caranya tinggal kita tekan ke triplek maupun gipsum Ini sudah bisa kita gunakan Jangan lupa ini kita kencangi terlebih dahulu ya teman-teman Agar ini nanti tidak mudah terlepas Oke, langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak Dan hasilnya seperti ini Kita tes untuk melembangi kayu ataupun triplek ini Apakah ini bisa? Caranya sangat simpan sekali Tinggal kita tempelkan Kemudian kita putar Terima kasih telah menonton! Bisa terlihat Untuk tripleknya terlubangi dengan sangat mudah ya teman-teman Ini tinggal kita sentuh saja Ini sudah Mantap sekali Tinggal kita bersihkan sedikit Ini sudah terlubangi dengan sangat mudah Dan ini sempurna sekali lubangnya Saya tes satu kali lagi di sebelah sini Kita tempelkan Dan kita putar Bisa terlihat ini terlubangi dengan sangat mudah dan juga sempurna untuk lubangnya Ini sudah bisa kita masukkan Dan seperti paralon Ataupun peralatan sejenisnya Mantap sekali Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil Dan ini mantap Meskipun kali ini kita hanya memanfaatkan Gear motor bekas Tapi ini bisa bermanfaat kembali ya teman-teman Daripada kita buang Lebih baik kita memanfaatkannya Oke teman-teman Kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Semoga video ini bermanfaat Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax